Beberapa faktor yang mendorong harga emas meningkat, terutama sejak pertengahan November. Pertama, ekspektasi resesi yang memang sudah banyak diperkirakan. Kemungkinannya pertengahan tahun 2023 itu akan mulai terjadi resesi. Terus kedua, juga kita ketahui inflasi ini masih akan tinggi. Walaupun agak lebih rendah dibandingkan tahun 2023, jadi memang ketidakpastian dari prospek ekonomi dan juga tekanan inflasi. Pada akhirnya Bank Sentral mengubah komposisi cadangan devisanya dengan memperbanyak emas. Terus satu lagi juga jangan lupa kita punya uncertainty lain yaitu terkait perang Rusia dan Ukraina. Ini juga satu hal yang mungkin sangat sulit di prediksi apa yang akan terjadi. Saya pikir itu jadi satu pendorong lain kenapa Bank Sentral mengakumulasi emas. Untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa terjadi, skenario terburuknya terjadi. Baik Pak Denny, lalu selanjutnya Pak, dengan kenaikan harga emas ini juga ada negara-negara di luar barat yang khawatir. Artinya jika mereka memang memiliki cadangan dolar, dolar Amerika Serikat, ini tentunya kedepannya akan dibekukan. Baik oleh Amerika Serikat maupun juga oleh negara sekutunya. Tanggapan Anda terkait hal ini Pak, karena jika akhirnya nanti mungkin ada kemungkinan dolar ini akan dibekukan, maka dari itu mungkin emas akan menjadi investasi yang lebih menarik begitu Pak. Betul, itu ketidakpastian yang terkait dengan situasi perang di Ukraina. Kita tahu sekarang banyak negara sebetulnya kalau kita lihat data produksi minyak Rusia itu sudah mendekati normal ke 11 juta barrel. Artinya memang banyak negara yang, walaupun kita tahu Rusia disangsi, tapi banyak negara kemudian masih mengimpor minyak, gas dari Rusia. Dan ini memang beresiko buat mereka ya, kalau misalkan aset-asetnya dibukukan oleh Amerika dan sekutunya. Oleh karena itu dengan memegang emas, ya ini salah satu instrumen ya, sehingga kalaupun dibukukan ya masih bisa dipakai gitu ya untuk bertransaksi. Memang itu adalah salah satu skenario mengantisipasi ketidakpastian akibat dari perang. Baik Pak Nandi, jadi artinya emas ini masih akan tetap menarik ya Pak di tahun 2023 ini? Betul, betul. Ya dengan ketidakpastian, resiko resesi, tekanan inflasi, dan ya kemungkinan perang yang kita nggak tahu arahnya kemana. Saya pikir emas masih akan menjadi instrumen safe haven yang sangat penting dalam situasi demikian. Baik Pak Nandi, jika kita bicara Pak mengenai kenaikan suku bunga oleh The Fed yang kalau kita lihat memang masih cukup agresif. Saat bunga tinggi biasanya kan investor ini meninggalkan emas, tapi di sisi lain Pak, ada potensi resesi juga di depan mata yang membuat investor ini memang lebih aman untuk mengoleksi emas. Tanggapan Pak Nandi terkait hal ini? Ya betul, dengan resesi berarti nilai aset finansial itu biasanya kan turun gitu ya. Ya makanya kemudian emas menjadi instrumen lindung nilai dan juga investasi ya. Bukan hanya buat bank sentral, tapi juga buat masyarakat gitu ya. Dengan situasi yang harga-harga aset bisa jatuh ya di saat resesi. Ya kemudian emas biasanya memang menjadi lindung nilai ya untuk mempertahankan nilai kekayaan yang dimiliki orang, individual maupun negara gitu loh. Jadi memang ini situasi yang membuat emas menjadi primadona dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini. Baik Pak Nandi, tapi kalau menurut proyeksi Pak Nandi sendiri untuk di tahun 2023, seberapa besar kira-kira potensi kenaikan dari emas ini? Artinya akan berada di angka berapa, persentasenya kenaikan dari harga emas? Saya pikir ya situasinya sebetulnya kalau dibandingkan tahun 2022 ya. Waktu itu kan sempat ke arah 2000an lebih ya. Saya pikir di levelan 1850an ya, artinya nggak jauh dari situasi sekarang. Karena sebetulnya ya biar gimana pun tekanan di tahun 2023 memang masih tinggi. Tapi saya nggak expect itu akan lebih tinggi dibandingkan 2022 gitu ya. Jadi kemungkinan nggak akan, kalaupun naik saya pikir nggak akan lebih sampai ke 1.900 per ounce. Ya perkiraannya masih di sekitar 1.800an per ounce. Baik-baik.